Halo Halo disini Oke di video kali ini kita main stardufali kali ini main ya bisa dibilang main sih tapi sekalian mau review Beach Farm dan mau review juga co-op multiplayer di satu perangkat atau di satu PC ya karena disini belum konsol belum muncul belum rilis bakal rilis itu tahu awal tahun 2021 dan di HP itu belum tahu kapan karena concern F juga belum bisa memastikan tanggalnya kapan untuk yang HP jadi buat kalian yang HP dan konsol bersabar saja nah disini apa yang paling baru disini sayangnya ya sayangnya disini masih belum ada bahasa Indonesia masih belum ada jadi buat kalian yang mau cari bahasa Indonesia buka Twitter cari concern F duit di sana tolong bawa bahasa Indonesia ke game ini karena banyak yang main gitu ya yang pertama disini yang baru adalah yang seperti ini kemarin kalau tidak salah ini yang ditekan eh salah ini ini yang ditekan nah ini masih yang yang seperti biasa terus ini ditekan seperti biasa juga muncul ininya dan yang paling baru tuh ini meskipun tidak penting-penting amat ya tapi ada sedikit hal yang diperbarui ini ditekan sampai muncul nah itu kursornya jadi ada tanda senyumnya gitu ya yang lain sudah saya tekan-tekan tidak ada yang baru sih sudah itu saja yang baru terus kita mau coba ke beach farmnya mau review beach farmnya dan mau coba dia coach contemporary koopnya ya kita langsung new saja kita buat baru nanti buat Coopnya kalau kalian mau main coke itu bukan di sini ya bukan buat dico option tapi buat baru dulu misalnya sticks mau buat baru atau mau main di yang lama atau mau main di seven kalian tapi mau ajak teman-teman kalian tinggal buat kabin baru saja Oke tapi ini berhubung kita mau coba beach party beach party lagi beach farm jadi kita buat barunya tekan buat baru tidak perlu terlalu ini ya karena ini cuma mau coba-coba saja anggaplah ini tampan Oke namanya doeh ini terus favoritnya kamu ya ya ini di skip intro saja terus kita tekan beach farmnya karena kita mau coba beach farm ya terus kita buka setting ini sini ada yang baru ya di setting ini di setting ini ada di ada community center bandelnya entah disini ada ada pilihannya ada normal dan remix ya saya belum tahu disini apa maksudnya karena ini dibuat di luar dari awal jadi belum ketahuan yang remix itu yang seperti apa ya tapi nanti kalau sudah saya tahu mungkin bisa saya kasih tahu kepada kalian tapi disini belum belum tahu karena ini kalau membuat dari awal kita mau ke komunitas mau ke community center mau lihat-lihat belum ketahuan ya karena community centernya belum buka ya ini ada main reward juga yang baru terus ada ini agak susah Scrollnya karena tidak pakai mouse ini juga ada spawn monster on the farm jadi untuk membuat monster kalian spawn di form itu tidak perlu ke ada farm yang satunya itu yang hanya di malam hari ada monster nah kalian bisa pilih di farm mana saja sekarang bisa spawn muncul monster di farm kalian jadi tinggal tekan ini tek di sini maksudnya nah disini tuh langsung ada monsternya nanti di farm kalian kita coba aja ya karena hanya untuk coba-coba ya terus ada profit marginnya ini keuangan teman kita maksudnya kalau multiplayer ya jadi nggak usah dicoba-coba nah multiplayer optionnya kita kasih banyak kabinnya ya misalnya saya mau main eh misalnya empat player nih ya jadi kita tekan di sini tiga kenapa tiga karena yang satunya kita punya rumah jadi maksudnya kabinnya yang tiga jadi bisa main empat orang maksimal oke kabin lewat ini nearby kalau nirbay dekat-dekat kalau seperti itu dibuat jauh-jauh jadi kita coba buat yang separate saja coba yang jauh-jauh terus ada option random set saya kurang tahu untuk apa jadi oke saja terus kita skip intronya karena tidak perlu intronya ya kalian sudah tahu kalian veteran jadi tinggal di oke oke wala kita masuk ke dalam gamenya kok belum masuk masih save sabar nah ini dia kita muncul langsung di sini kita langsung sebelum ke beach farm ya kita langsung main co-op multiplayer nya ya Nah di sini saya pakai dua stick di sini satu sticknya yang satu sticknya lagi di sini ada adik saya yang pakai jadi kita mau coba main dua dan main tiga mau coba main dua dan main tiga ya jadi untuk mengaktifkannya ini kan masih kalau saya pakai ini ya ini masih jalan ya jadi apakah bisa main dipakai stick ini juga dan main di keyboard juga nanti kita akan coba jadi untuk menyalakan co-opnya itu di stick yang satunya ini kan yang jalan ini ya berarti yang kalau mau start main duanya atau main co-opnya itu tekan stick yang lain ini stick yang lainnya nah itu tekan start nah nanti tinggal start di sini lagi nah itu dia ya jadi tinggal dipilih di sini ada tiga kabin yang disediakan kalian mau di kabin yang mana kabin satu dua dan tiga tinggal ditekan sesuai yang kalian mau gitu ya Nah kalau mau main tiga nih kan kita nyestinya hanya dua nih tapi kita maunya temen tiga yang satunya di keyboard yang duanya lagi di stick gitu ya jadi tekan stick satu kalian tadi ikan stick dua ya yang tadi tekan yang samping kanan ini stick dua ya nah tekan stick satu kalian ini star agar menjadi stick dua jadi stick satunya itu tidak ya jadi player satunya itu main di keyboard ya kita tinggal start tekan start eh sorry tekan start di sini nah jadi terseparate lagi jadi kayak ini saya yang kanan ya saya yang kanan adik saya yang kiri nah untuk mengaktifkan yang di atasnya ini yang pakai keyboard tekan eskit di keyboardnya agar bisa main nah ini yang satu atas ini yang atas saya main pakai keyboard Aduh ini tekan cing-cancing karena main di fullscreen main di resolusi full HD dan laptop saya tidak mampu nah ini yang di kanan bawah ini tinggal dipilih yang mau yang mana kau yang di kiri nomor satu yang di kanan nomor dua tinggal ditekan satu nah tinggal ditekan Oke saja terus kalian akan buat eh jadi player baru gitu ya kita buat player baru dulu baru kita coba keluar sama-sama ya nah sudah selesai ini yang di kanan yang pakai stick satu yang di kiri pakai stick dua yang satunya pakai keyboard ya kalau keluar sama-sama itu beda ya Jadi yang satu di rumah sendiri yang satunya lagi di bawah di rumah sendiri di kabin sendiri nah yang pertama kelebihannya sebelum kita main ke beach farm mau menjelajahi beach farm yang bagusnya adalah kalau kalian main di spread begini settingnya sendiri-sendiri ya Jadi misalnya yang satunya yang di bawah coba di option buka option Nah terus kalian mau autorannya nyala mau apapun itu nyala itu beda settingannya dengan yang di atas atau di bagian bawah jadi tidak satu settingan itu bagusnya dia ya yang di atasnya harus dikontrol pakai mouse option misalnya yang satunya ini saya maunya buka zumbatannya juga ya pakai zumbatan nah udah zumbatan tuh semuanya ah nah itu yang yang satunya itu yang di bawah kiri tuh zoomnya sendiri yang saya punya juga sendiri nah gitu ya jadi settingan itu sendiri-sendiri gitu itu bagusnya nah yang agak anehnya nanti di sini juga ada di bagian sini ini bagian kanan atas ini misalnya kalian uangnya di spread ya dibedakan itu masuk akal karena uangnya masing-masing disitu 500 misalnya di bawah uangnya 1000 bagian kanan uangnya 5000 wajar tapi kalau uangnya dijadikan satu ininya tetap beda juga gitu ya maksudnya ini tetap ada di sini juga ada di bawah sini juga ada di situ juga jadi ada tiga indikasi atau indikator uang padahal uangnya hanya satu misalnya kalau digabung uangnya kalau main multiplier ya karena ada dua mode bisa dipisah uangnya bisa digabung uangnya gitu ya itu yang agak aneh yang kedua agak anehnya yaitu ini pembatasnya ini kan ada tiga layar ya jadinya di dalam satu ini pembatas itu langsung tidak ada pembatasnya misalnya ada bolt garis bolt hitam yang panjang gitu yang memisahkan antara layar jadi kalau begini jadinya agak menyatu gitu ya jadi agak aneh menurut saya menurut saya sih tapi alangkah bagusnya kalau dipisahkan sedikit dengan garis bolt hitam gitu ya agak tebal sedikit saja gitu ya tapi kelebihannya ini tadi sudah bagus sudah di bisa zoomnya innya itu beda sendiri sudah aman terus apalagi ya yang tadi semuanya jadi kayaknya langsung ke pantainya saja ya jadi misalnya sudah malas main nih Oh ya itu lagi kalau kalian mau main ini pastikan sebenarnya kalau mau nyamannya mainnya di TV yang agak besar atau di monitor yang agak besar karena kalau begini ini laptop saya 14 inci nah ini tiga layar-layar nih yang ada main tiga player ini agak eh susah kita mainnya karena nampaknya kecil sekali meskipun masih enak-enak saja sih kalau dipandang ya tapi kalau mainnya di laptop ruangnya sempit gitu ya ruang kanan kirinya sempit harus dempet-dempetan mainnya jadi kalau main yang multiplayer begini harusnya disambungkan ke monitor yang besar di sekitar 20 inci atau 23 inci itu jadi enak mainnya ini saja bisa tunjukkan main empat orangnya karena memang sticknya kurang gitu ya sini cuma dua jadi bisa main tiga dan kalau mau kalian mau live itu ya jadi misalnya eh saya mau buang air nih yang satunya stik yang ini yang kak bagian kanan sama buang air sama keluar dulu ya Nah tinggal tekan Star Star terus ke bagian sini kebagian exit game dan live game nanti langsung kebagi player jadi dua lagi nah langsung keluar gampang jadi kalau kalian mau masuk lagi tinggal tekan Star lagi nantinya pakai stick terus masuk lagi jadi segampang itu ya jadi tidak perlu capek-capek jadi kalian tidak perlu beli dua akun lagi main multiplayer harus lewat WiFi lagi untuk main ramai-ramai jadi kalau kalian serumah ada empat orang nih misalnya yang memain ayo main bareng yuk jadi santai-santai dulu kita main Star duvali main empat orang terus colokin laptopnya atau komputer naik ke layar monitor yang lebih besar pernah main di misalnya di TV 4K atau TV 2K TV full HD itu sudah mantap banget tapi di 23 inci atau 20 inci itu sudah mantap jadi kalian bisa main ramai-ramai di ruang keluarga ya ini kayaknya kita langsung ini aja ya di sini kelilingi beach farm karena co-opnya sudah semua dijabarkan kayaknya ya kelebihan dan kekurangannya menurut saya ini yang satu sudah menjelajahi bagian kanan ya nanti itu lihat tempatnya ini kalau bagian atas ini pantai jadi di sini juga pantainya ini saya memberitahukan kepada kalian kalau tidak salah lihat nih kalau tidak terlihat ini kan pasir pantai ya sampai di sini masih pasir pantai ya lihat bagian kiri ya di layar kiri ini masih pasir pantai di pasir pantai ini kalau kalian nanam sesuatu akan tumbuh tapi kalau kalian pakaikan sprinkler sprinkler tidak akan hidup karena menurut saya sih mungkin alasannya karena ini pasir pantai dan tentu di bawahnya itu adalah air dari pantai ya which is air laut gitu ya jadi tidak mungkin disiramkan kepada tumbuhannya gitu ya jadi masuk akalnya sebenarnya seperti itu gitu jadi misalnya ini apa kita pertanyaannya juga apakah pasir pantai di rumah air laut yang dirumah ini bisa membuu mengisi watering can kita jadi kita coba dulu buang-buang airnya sedikit di bagian yang di layar kiri nah ini sudah yang layar kanan juga sudah buang nah kalau diisi air pantai apakah bisa tekan kotak juga ternyata bisa ya Wah agak tidak masuk akal ya jadi pasir pantainya itu bisa dipakai siram bunga juga nantinya agak aneh air lautnya bisa disiram pakai siram bunga juga agak aneh tapi tapi itu pun juga kalau tidak salah ya kalau saya lihat di video sebelum di video salah satu youtuber itu di pasir pantai ini tidak bisa pakai sprinkler jadi kalau mau pakai sprinkler itu ada di bagian tanah bagian kiri bawah jadi kita sambil keliling-keliling sedikit salah nah ini bagian kiri sini ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya ini juga bisa dipindahkan nanti kalau sudah selesai kalian bisa kemanapun itu di bagian pantai ini nah terus ini ada makam dari kakek ada bagian sini di bagian belakang sini terus bagian bawah ini lewat sini ya lewat batu-batu sini tidak bisa melengkahi disini terus bagian bawah ada kabin tadi yang dibuat di bagian nah disini sepertinya kalau memang betul yang saya bilang tadi sprinkler tidak bisa di pasir pantai nah kalian bisa pakai sprinkler nya disini gitu ya disini ini kan tanah biasa ya jadi bisa pakai sprinkler saya belum coba juga sepenuhnya tapi kalau yang saya bilang tadi benar berarti wah ada monster sudah malam cuy oh iya betul juga ya ini ya monsternya muncul ya tadi seperti saya pakai tadi itu yang saya bilang muncul di segala jenis farm nah disini muncul monsternya cepatlah habis monster ya tidak ada pedang sih cuma kok lama monster jalan oke lah sampai jalan-jalan nah dibawah sini juga ada kolam sedikit untuk ambil-ambil air mungkin nah terus nantinya disini ada bagian yang bisa ke bawah sini nah eh loh mana nah ini ke bagian bawah sini nah bagian bawah sini ada tembusannya disini entah ini untuk apa mungkin tempat memancing khusus gitu apakah mancing disini ada sesuatu yang lebih berharga tapi di video yang saya lihat di suatu channel saya lupa channel apa nanti kalau saya tahu saya taruh disitu dia dapat sesuatu disini jadi mungkin disini bukan spesifik ya bukan disini juga mungkin di tempat lain lain juga bisa tapi dia kebetulan dapatnya disini dapat suatu kado gitu dapat dari mancing tulisannya tanya-tanya-tanya-tanya-tanya terus dapat itu seperti figura atau apa sih namanya foto gitu ya bisa dipajang di rumah gitu terus di bagian bawah sini juga ada seperti dermaga dermaga kecil gitu mungkin tempat memancing juga jadi kalian kalau mancing tidak perlu jauh-jauh ke pantai tidak perlu ketemu Elliot dan sebagainya di warga kota kalau kalian oleh mancing di sini sudah mantap kalau kalian karena jujur saya kalau main di game ini lebih banyak mancingnya daripada yang lain-lainnya ya urus hewan kadang lupa karena memancing karena mancing di sini lebih excited daripada yang lain-lainnya jadi ini ada slime juga karena ini ada di sini juga turun ke bawah ya jalan turun ke bawah jalan ke rumah Marni nah lewat sini nah gitu ya jadi cukup besar sebenarnya mapnya nanti kalau kalian melihat mapnya ini beach farmnya saya tampilkan di sini di sini ada memang luas-luas ya tapi karena luasnya itu hanya karena banyak pantainya jadi kita ini tempatnya dikelilingi pantai gitu ya cukup besar dibandingkan ya mungkin kalau dibandingkan yang farm awal juga mungkin sama besarnya cuma ini kebanyakan kelihatan besar karena banyak pantainya Nah di sini ada bagian kanan rumah ini kanan bawah rumah ada ini juga totem terus apalagi ya sudah sih sepertinya itu aja karena tidak perlu banyak-banyak juga ya beach farm ini yang sebenarnya mau diperlihatkan di beach farm ini hanya suasana pantainya saja yang lebih beda dari farm-farm yang lain ada river yang kemarin ada for apa segala macam itu yang banyak mining-miningnya jadi ya ini dia ini dia beach farm yang banyak pantainya jadi kalau kalian mancing lebih baiknya di beach farm ini jadi ini bisa disediakan buat kalian kalian yang suka mancing seperti saya ya Oh ya ada fitur baru juga dan nanti kalian bisa memindahkan kasur ini tapi itu saya pindahkan ya Nah ini bisa dipindahkan dimana saja yang kalian mau jadi kalau kalian bosan di sini kasurnya atau mungkin nanti rumahnya sudah besar kalau mau pindah kamar kalian dimanapun kalian mau itu bisa langsung depan pintu juga boleh suka-suka kalian ya dan ini juga ada disediakan kursi jadi kursi di sini bukan cuma dekor dekorasi semata ya jadi bisa diduduki ya itu asiknya sekarang meskipun update kesil-kesilan jadi setidaknya ini dekorasinya tidak hampa gitu ya tinggal tidak tinggal ditaruh hanya untuk mempercantik rumah tapi ini bisa diduduki ya jadi untuk update-update selanjutnya mungkin di video-video lainnya lagi karena ini sudah terlalu lama kayaknya mungkin di video selanjutnya mungkin kalau bisa memperbaiki kapal si siapa sih namanya itu Willy mungkin saya akan video atau record di pulau selanjutnya di pulau lava island apa segala macam itu saya lupa namanya jadi mungkin sampai sini dulu videonya jadi mungkin kalau kalian yang mau lihat konten-konten dari saya seputar faruvali harvestmon story of season atau apapun itu ya tolong subscribe-nya karena sekarang sudah 950 subscriber tinggal 50 lagi untuk capai 1000 jadi tolong di subscribe like juga kalau suka video ini dislike ya kalau tidak suka dislike aja lah jadi mungkin sampai ketemu di video selanjutnya lagi ya udah pamit ciao selamat menikmati selamat menikmati